Pemprov Jambi tengah melobi PT Semen Padang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para sopir angkutan batubara yang terimbas penghentian operasional batubara di jalan umum. Ini disampaikan Al-Haris Gubernur Jambi baru-baru ini. Menurut Al-Haris dirinya masih melakukan negosiasi dengan PT Semen Padang terkait pengangkutan batubara dari Jambi. Pasalnya PT Semen Padang memiliki kuota sekira 100 ribu ton per tiap bulan. Gubernur Al-Haris mengatakan PT Semen Padang setuju dengan rencana itu. Akan tetapi untuk tindak lanjutnya perlu dirapatkan dengan Forkopimda Provinsi Jambi. Sementara itu Johan Syakaro, Perekonomian Senda Provinsi Jambi mengatakan langkah ini diambil agar bisa mempekerjakan para sopir yang terimbas dengan ingup nomor 1 tahun 2024. Nantinya dengan pemakaian jalan nasional dirinya berharap perusahaan mengurusi izin pengoperasian ke BPJN Jambi. Sementara itu Johan Syakaro, Perekonomian Sementara Terima kasih telah menonton!